Peserta selanjutnya, atas nama Ikro Kulubab, utusan dari PPHM, sekali lagi utusan dari PPHM, utusan dari Ikro Kulubab, kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin mendengar mana suara pendukung dari Ikro Kulubab PPHM, banyak sekali ya, doan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, ini dia utusan dari PPHM atas nama Muhammad Ikro Kulubab, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Walakibatulil muddaqin Wa la Udwana illa ala ala al-zalimin Wassalatu waslamu ala rasulillah Muhammad Ibni Abdillah Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pengasuh pondok pesantren Lirboya Yaitu Ramau K.H. Muhammad Anwar Mansur Ramau K.H. Abdullah Kafabi Mahrus Ramau K.H. Habibullah Zaini Semoga beliau dalam ridho dan perlindungan Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Dan tidak lupa juga Dewan juri yang jujur dan baik hati Semoga tak segan-segan memberi saya nilai yang tinggi Dan hadirin yang saya cintai Pertama-tama Yang paling utama Memang harus diutamakan Puja puji syukur Kehadirat Allah S.W.T Yang maha pengasih Yang kasihnya tak pernah pilih kasih Yang maha penyayang Yang sayangnya tak pernah terbilang Melebihi Dilan dan milia Dalam film tersayang Dalam film tersayang Dan yang kedua kalinya Salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Yang kecinta umatnya tertanam dalam-dalam Meskipun pedang menghujam Buah teri di laut karam Namun sayang beliau tak pernah padam Berdirinya saya disini Akan berpidato yang berjudul LGBT Merusak moralitas Pemuda Indonesia Hadirin rahimakumullah Allah S.W.T Dalam firmannya A'udzubillahimina syaitanirrojim Ya ayyuhannas Inna halaknakum min dhakari wa unsah Wahai manusia Aku ciptakan kalian semua terdiri Dari laki-laki dan perempuan Dan di dalam ayat yang lain A'udzubillahimina syaitanirrojim Dari segala sesuatunya Aku jadikan kalian berpasang-pasangan Agar kalian semua dapat mengingatkan Hadirin rahimakumullah Ayat yang saya baca ini Adalah ayat yang sekian banyaknya Ayat Allah Yang menjelaskan Allah Allah menciptakan makhluknya Dengan berpasang-pasangan Ada siang, ada malam Ada gelap, ada terang Ada tinggi, ada rendah Ada besar, ada kecil Ada ganteng, ada jelek Ada mancung, ada pesek Dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya Termasuk ada laki-laki, ada perempuan Laki-laki pasangannya perempuan Perempuan pasangannya laki-laki Dan kambing jantan Alias laki-laki Kalau melihat kambing betina Niscaya kambing laki-laki itu akan mengejar Dan mendekati kambing betina Dan kambing betina pun akan nyosor Pasra kalau didekati kambing jantan Betul apa betul? Betul apa betul? Ini gambaran mereka Yang masih melakukan hubungan yang sejenis Yang tidak menyukai lawan jenis Atau dalam kata lain LGBT Lesbi Gay Bioseksual Dan transgender Coba Silahkan anda sekarang Coba cek sekarang juga Apakah anda pernah melihat Sapi homo Atau bebek lesbi Tentu saja tidak akan pernah ada Walau hari kiamat kurang tiga hari Tidak akan pernah kita temukan Kenapa? Kenapa adirin? Karena bukan pasangannya Tapi Kenapa manusia ada yang lesbi Humo Berarti manusia tersebut Lebih rendah Lebih hina Lebih bejat Daripada binatang Na'udhu billah Suma na'udhu Billah Hadirin rahimakumullah Dan ironisnya Sudah 30 negara Yang melegalkan Dan yang perbolehkan LGBT Ababak adan termasuk Negara yang kita cintai ini Indonesia Yang sekarang lagi diobok-obok Bagaimana caranya Bisa disahkannya Dan diperbolehkannya LGBT Ini kewajiban bagi kita Pemuda Islam Apapun rentangannya Seberat apapun rintangannya Sekuat dan sekuat apapun yang kita hadapi Wajib untuk menolak LGBT di Indonesia Walau raga kita hancur Walau jiwa kita blembur Walau nyawa kita gugur Takbir 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 Bukankah Rasulullah Telah bersabda Iskariman Aumat syahidan Hiduplah kamu dengan keadaan mulia Atau matilah kamu dengan keadaan syahid Kalau mereka berani mati untuk maksiat Kenapa kita tidak berani mati untuk taat Kalau mereka berani mati untuk dosa Kenapa kita tidak berani mati untuk pahala Kalau mereka berani mati untuk syaitan Kenapa kita tidak berani mati untuk Allah Kalau mereka berani mati untuk masuk surga Kenapa kita tidak berani mati untuk masuk surga Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Mari kita bergerak Dengan berjuang Dengan bismillah Selamat alhamdulillah Kalau mati innalillah Betul apa betul Hadirin rahimahkumullah Bagi pemuda dimana saja Semudah berada Wanaktasu minhum Kepada pemuda-pemuda Islam Remaja-remaja Islam Terlalu panjang Kasian kaum ibu Terlalu lebar Kasian kaum bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh